Nih kalau ngomongin masa lalu nih, saya suka malu. Pokoknya masa lalu saya tuh mati lampu. Oh, Nasar. Gelap, gelap maksudnya. Keren lagunya Nasar. Iya, awalnya sih saya gak berani cerita, saya pikir kan itu aib ya. Tapi saya beranikan diri untuk ngomongin masa lalu saya dan menerima kenyataan masa lalu saya. Yang penting sekarang kan udah enggak, masa lalu biarlah berlalu. Saya tuh punya, punya apa ya, punya motivasi. Kalau orang udah tahu masa lalu saya, insya Allah mereka mau jagain supaya saya gak kembali lagi ke masa lalu. Banyak orang yang tahu ya, banyak orang yang jagain juga. Nah, itu sebenarnya gimana, Stad? Iya, ada kalanya masa lalu yang memang perlu kita jadikan spirit. Motivasi buat yang lain. Oh, spirit kirain. Motivasi. Motivasi. Ya, jadi spirit, jadi motivasi bagaimana dulu saya pernah terlibat dalam narkoba. Bagaimana dulu kehancuran, terjadi baik fisik, pikiran, tambah lagi kehidupan, rumah tangga, keuangan. Nah, disampaikan ini bukan untuk menceritakan aib, tapi sebagai pelajaran dan motivasi. Karena bisa saja, satu kita yang melakukan dengan cerita yang kita sampaikan, ribuan orang terselamatkan. Tuh lu lihat contoh tuh, Abdel. Noh, dulu dia narkoba, udah cerita. Eh, anaknya emang kepengen banget jadi Abdel. Ngikutin jejak. Jangan dong, jangan narkobanya dong. Kan mak biar tau tuh, dia sukses karena narkoba dulu. Bukan. Kalau dulu gak narkoba, mungkin lebih sukses dari sekarang. Jangan begitu, Ustaz. Nanti orang nyari beli putau di mana. Jangan, jangan, jangan. Kacau. Aku mau jadi sukses, Pak, seperti Abdel. Emang gimana masa lalunya? Dulu dia narkoba, Mak. Wah, kalau begitu bagus lah, nak. Iya, kan dong. Tidak, tidak begitu. Bukan begitu ya. Yang disampaikan supaya keburukan yang terjadi, jangan terjadi pada orang lain. Maka ada istilah pengalaman adalah guru yang terbaik. Pengalaman tuh gak harus pengalaman kita, tapi pengalaman orang lain, pengalaman teman, pengalaman tetangga, dengan segala macam ceritanya, itu bisa jadi guru yang terbaik. Jangan sampai merasakan panasnya api dengan terbakar, baru tahu. Ternyata api panas ya. Emang harus nunggu dibakar dulu? Ibu percaya gak kalau api itu panas? Ah, dari mana? Pernah terbakar. Pernah gak terbakar? Pernah? Ada yang belum pernah terbakar? Ada pasti. Panas kata siapa? Tuh, no, dia cerita. Pernah kena api, pernah kena siram minyak. Pas gitu goreng ikan asin, blat, muncrat. Akhirnya ibu pake apa ya? Helm. Motoring. Kan ada tuh ibu-ibunya yang masak pake vesil apa namanya? Iya. Pake vesil, terus pake sarung tangan. Akibat apa ya? Akibat dia dapet cerita bahwa lu kalau goreng, jangan ampe, nanti kena minyak panas. Dia pake tuh vesilnya, dia pake tuh sarung tangannya. Berarti kan cerita kita, tentang kejadian kena minyak panas, kan nyelamatin orang. Sama kayak ceritanya Uda Abdel. Semoga ribuan orang, ratusan ribu orang, yang tadi pengen nyoba, atau yang tadi sudah nyoba, atau yang tadi sedang berada. Dalam percobaan itu, semoga semua keluar dan kembali ke jalan yang baik dan benar. Amin, amin ya Allah. Oke baik, siapa yang mau nanya bu? Wah banyaknya diboleh dari Fatiha Husna dulu, hijau. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latifa dari Majestalim Fatiha Husna. Mau menanyakan Ustaz, bagaimana kalau pasangan kita tidak bisa melupakan masa lalunya, alias tidak bisa move on? Sama yang dulu. Ya mungkin. Ya, gak bisa move on. Ya sama mantannya mungkin. Kayak ingat mantannya gak bisa move on. Jadi banding-bandingin mulu sama mantannya. Kayak Ustaz aja gitu. Eh kayak Ustaz aja. Eh Ustaz kan banyak. Iya. Bukan cuma gue. Iya. Maksudnya jadi sering dibanding-bandingin. Keringat-ingat. Nah itu gimana caranya Ustaz? Tonton tayangan favoritmu mulai dari sinetron, film, hingga siaran olahraga dimanapun dan kapanpun. Semua ada di video. Yuk download aplikasi video sekarang.